Nope! Gitu! Bisa dibilang cukup aneh. Dan mungkin bikin kaget juga. Jadi aku denger-denger, cewek-cewek di Korea tuh lagi suka banget, crazy, for cowok-cowok cupu. Hmm, berbeda ya sama kayak cowok-cowok yang biasa digemari gitu di Korea. Kayak setau aku, banyak banget orang suka sama kayak Park Seo Joon, Lee Min Ho, Song Joong Ki, Ah Song Kang! Fun fact, kita punya Song Kang di dapur kita. Nyong, seyong. Oh, oh, nyanyong. Nah, yang lagi tren di Korea, cowok-cowok cupu ini yang dimaksud dengan cowok cupu itu adalah cowok-cowok yang sebenarnya ganteng. Tapi fashion sense-nya nggak sesuai sama yang biasanya dicap sebagai kayak cowok maskulin yang keren gitu. Cowok-cowok yang katanya sebenarnya ganteng, tapi nggak sadar gitu kalau mereka ganteng. Cowok-cowok yang baik, tapi mungkin sedikit awkward gitu, nggak tahu gimana caranya buat ngobrol sama cewek, dan selalu terlihat awkward. Hmm, aku yakin beberapa dari kalian udah kebayang nih karakter-karakter. Mungkin nggak harus di Korea ya, kayak karakter-karakter yang kalian suka yang sesuai nih sama deskripsi barusan. Tapi untuk yang masih clueless gitu kayak, ah nggak kebayang sama sekali karakter-karakter kayak apa, hari ini kita akan bersama-sama nih melihat karakter-karakter yang sedang diburu atau yang dicintai banget di Korea. Padahal karakternya tuh karakter cupu. Hmm, so without any further ado, let's get to the list. Oke, kita akan mulai dengan satu karakter yang terkenal banget ya. Ini salah satu key drama favorit aku, of all time, sampai hari ini. Startup, dan karakternya adalah Nam Dosan. During the startup craze, kalau kalian ingat, bener-bener dunia kayak kebagi gitu. Orang-orang yang bener-bener tim Hanjipion atau tim Nam Dosan, dan Nam Dosan ini such an interesting character. Cowok pintar yang pernah menang medali emas olimpiade matematika, dan jadi seorang programmer hebat yang super hustler setiap hari kerja biar perusahaannya bisa besar. Dan walaupun dia keren banget gitu ya dalam sisi itu, tapi dia kayak nggak peduli sama penampilannya. Dari rambutnya yang berantakan, nutupin jidatnya gitu, kayak bikin orang-orang pingin dateng nih ke Samsung Tech. Buat makin dia banduk gitu, kayak biar keliatan mukanya. Yang ganteng gitu. Dan bajunya yang gitu-gitu aja ya, pakai flannel, dalamnya kaos yang sebenernya I really like, it's simple. Cuman bagi banyak orang, itu terlihat cupu gitu, sampai ada momen dimana dia akhirnya berpenampilan. Pake baju rapi, berjas, rambutnya juga dipotong jadi style yang lagi ngetrend pada saat itu. Apalagi scene waktu akhirnya Nam Dosan sukses tuh yang di kapal sama temen-temennya. Bener-bener buat para penonton aka Jehan cuma bisa berdoa supaya Nam Dosan adalah jodohnya. Dari Nam Dosan kayaknya banyak orang yang jadi sadar ternyata intelligence is very attractive. Cowok-cowok cupu tuh bisa sangat memikat, iya nggak? Komen di bawah guys, next. Next, another karakter cowok cupu yang sangat digemari itu adalah Jin Min Chul. Salah satu karakter dari webtoon nih yang judulnya Maybe Meant To Be. Nah, aku denger emang webtoon ini lagi hits banget di Korea sama di US. Tapi ada nggak dari kalian yang udah baca? Coba komen di bawah. Komen di bawah sinopsis super pendek biar yang lain tahu cerita tentang apa. But anyways, karakternya Jin Min Chul itu pas sekolah tuh kayak pakai kacamata, pendiam, penakut, kalau nggak lagi di kelas lalu pakai headphones kemana-mana. Pokoknya tipe-tipe anak yang penyendiri yang biasanya susah banget nih berbawur sama anak-anak lain. Dan bisa dibilang bener-bener kayak definisi cowok cupu. Tapi saat dia beranjak dewasa, Jin Min Chul nih jadi berubah. Dia rajin banget nge-gym, jaga pola makan sehat. Jadi efeknya tuh kayak badannya jadi bagus banget, tinggi, dan kekar. Dan ditambah lagi, kayaknya poin plusnya juga nih dia tuh jadi lumayan mapan ya, karena dia seorang programmer di salah satu perusahaan yang cukup terkenal. Nah tapi walaupun dia kayak secara penampilan, dia tuh udah glow up, personality-nya tuh nggak berubah. Pendiam, dan lebih suka kayak di rumah daripada hangout sama temen-temennya. Dan selera fashion-nya juga kayak nam dosan gitu, rada bikin geleng-geleng. Ah sinopsis kalian kelamaan guys, aku jelasin aja dikit ceritanya tentang apa. Jadi webtoonnya tuh menceritakan tentang Min Chul ini, yang nggak sengaja nih ketemu sama temen masa kecilnya, Hanja, pas lagi ada krisis gitu di hidup mereka. Nah karena Min Chul sama Hanja ini dua-duanya kayak udah sering banget ditanya-tanyain kayak kapan sih nikah, bla bla bla, terus banyak banget problem di hidup mereka. They just decided to get married. Mereka basically bilang, oke yuk kita menikah. Tapi pernikahannya tuh kayak kontrak gitu. Cuman buat menghindari orang tua mereka yang terus nanyain kapan mereka akan menikah. Nah tapi karakternya Jin Min Chul ini nih yang menarik dalam cerita ini, karena dia bener-bener literally kayak the perfect definition of cowok cupu. Atau kita bisa bilang suami cupu at this point, karena dia bener nikah ya sama si Hanja. Dia cupunya tuh nggak cupu aja gitu, selera fashionnya juga. Hah, bayangin dia kayak kepikiran buat pakai baju kayak gini. Bahkan nam dosa aja nggak sebegininya. Nggak cuma fashion sense-nya, dia tuh juga bener-bener kayak konsisten banget kan sama pola hidup sehatnya. Sampai dia tuh kayak kepikiran untuk ngeblender sayuran sama deda ayam untuk dibikin jadi juice. Jadi Hanja tuh pasti kayak culture shock gitu ya nikah sama si Min Chul ini. Tapi walaupun emang lakuannya kayak rada-rada menarik, absurd, aneh. Min Chul ini ternyata kayak karakter yang sangat-sangat sweet dan caring banget. Dan lama-kelamaan nih setelah dia nikah sama Min Chul, dia tuh mulai kayak sadar kalo ternyata Min Chul tuh nggak secupu itu kok. Dan ada poin bahkan ketika Min Chul lagi nggak pakai kacamata, dia tuh kayak ngeliat dia, Wah, ganteng juga ternyata gitu. Pernah juga nih mereka ke gym bareng, terus ada cewek datengin Min Chul kayak mau flirting-flirting gitu, dia langsung Nope! Gitu. Saya sudah menikah. Bahkan dia kenalin dia sama cewek itu. Nah ini bener-bener kayak encapsulate trend cowok-cowok cupu yang diburu ya di Korea. Cowok-cowok kayak Min Chul ini. Jadi orang-orang berharap walaupun mereka terlihat cupu, sebenarnya gitu deh. Iya nggak? Dan guys, karena webtoon ini terkenal banget ya. Kayak yang jatuh cinta sama Min Chul tuh banyak banget. Mungkin setara sama kayak dulu aku jatuh cinta sama Kapten Tsubasa ya. Kayak bener-bener aku suka, suka banget kayak bisa suka sama orang. Pernah nggak kalian suka sama karakter fiksi? Comment di bawah. Next! Nah salah satu cowok juga nih yang lagi disukai banget karakternya atau personality-nya sama cewek-cewek Korea, karena terlihat tidak konvensional, itu adalah Wonu-nya Seventeen. Konon, rapper kelahiran tahun 1996 ini emang dikenal punya karakter yang pendiam, nggak suka ribut, dan sangat kalem. Kita sebelumnya pernah bahas tentang gose, terus para carrots comment di video itu, coba carrots yang ada di video ini boleh banget di komen di bawah apakah benar. Katanya kalau lagi nggak di panggung, outfitnya Wonu nih simple-simple banget. Pake kaos, jeans, hoodie, atau joggers. Pokoknya mentingin kenyamanan. Dan karena matanya yang minus, dia tuh sering banget pake kacamata. Nah mungkin emang karena sifatnya yang pendiam dan kalem, dia tuh terlihat jadi diklasifikasikan oleh orang-orang di internet atau k-netizen sebagai cowok nerd. Eh tapi, konon kalau dia sudah di panggung. Apalagi kalau di pemotretan-pemotretan kayak fashion shoot. Oh, I kinda understand gitu. Kenapa banyak banget nih yang ngefans sama Mondung. Atau ada daya tarik lainnya coba carrots? Comment di bawah apakah mungkin dia punya secret talents yang sangat menarik? Atau duality-nya aja yang emang se-captivating itu? Comment di bawah. Next. Oke, dan karakter yang terakhir. Eun Jung Yong dari drama The Third Charm. Jadi si karakternya Eun Jung ini adalah seorang mahasiswa jurusan kimia yang berusia 20 tahun. Yang sangat rapi, sangat pintar. Gak peduli banget sama penampilan. Rada mirip-mirip sama Minjul gitu ya tadi. Mungkin orang-orang pintar ini kayak gak punya waktu gak sih kayak Nuhyatin majalah fashion atau buka Pinterest karena mereka sibuk belajar. Ya gak sih? Nah, Eun Jung ini hampir setiap hari pake kemeja yang di kancing sampe atas gitu. Setiap hari rapi banget. Pake celana jeans, kaos kaki putih, sneakers putih, kacamata bulatnya yang super ikonik. Dan belum lagi, dia juga memakai kawat gigi. But the charm comes when the charm comes. Waktu Eun Jung Yong ini masuk ke akademi kepolisian, dia tiba-tiba berubah gitu. That's like his Cinderella moment. Yang tadinya gini, jadi gini. Hmm. Nah itu tadi beberapa contoh dari cowok-cowok yang lagi digemari banget nih di Korea. Walaupun banyak orang menganggap mereka cupuh. Fenomenanya menurut aku menarik banget. Coba kalian komen di bawah. Kenapa ya kira-kira these people apakah karena ada kayak hidden gem gitu. Dimana yang biasanya kita selalu mencoba untuk menunjukkan penampilan terbaik. Karena essentially yang di luar itu bisa menutupi yang di dalam. Padahal yang di dalam itu yang paling penting. Kenapa ya? Kenapa? Coba komen di bawah. Tapi aku seneng sih sama fenomena ini ketika orang-orang mulai sadar bahwa kayak intelligence is so attractive. Bahkan kalau misalkan yang kita bahas tadi emang bener-bener ganteng ya. Kayak udah pinter pake ganteng gitu. Tapi ada nih orang-orang yang aku tau. Yang sebenernya gak conventionally attractive gitu. Mungkin buat banyak orang gak bisa dilihat sebagai oh tampan banget. Atau ganteng banget. Atau cantik banget. Tapi karena isi kepalanya tuh wow banget. Menurut aku jadi attractive. Kayak worldview-nya, pendidikannya, mannerism-nya. Iya gak sih? Coba guys komen di bawah menurut kalian gimana. Nah buat kalian yang penasaran sama salah satu cerita yang tadi kita bahas. Cerita si Jimin Chul di webtoon Maybe Meant To Be. Nanti aku taruh aja di linknya di bawah biar kalian bisa baca juga langsung di webtoon. Dan komen di bawah as always guys ide-ide buat video-video selanjutnya. Bagaimana tentang? I hope that you guys enjoy this video. Kalo misalkan kalian suka video-nya klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget. Neshi jajaja dan subscribe channel ini juga nyalain notification ya. Biar kalian tau kalo misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Nen kalian sukanya apa nih guys? Sorry banget. Wuh! Cowok-cowok cupu tuh bisa sangat memikat. Iya gak? Tuh! Aku mau nanya mereka buat komen di bawah. Kenapa kamu yang jawab? Komen di bawah guys. Next! Let's go... So